ya oke selamat datang teman-teman di channel AR terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini kita akan melanjutkan series tim nasi Indonesia di game football manager 2021 dan untuk episode kali ini kita akan menemani perjuangan timnas U23 di Piala Asia U23 ya karena ini masih awal tahun masih 6 Januari 2028 dan dia memang biasanya jikalau Piala Asia U23 ini disenggarakan di awal tahun ya sangat-sangat awal tahun bahkan di minggu pertama tahun baru ya ya contohnya seperti ini 6 Januari 2028 dan nanti kita akan menyaksikan dua pertandingan yaitu menghadapi Iran dan juga menghadapi Filipina ya yang berselang tiga hari saja dan jikalau kita melihat klasmen sementara grup Indonesia tergabung di grup D bersama Iran Filipina dan juga Syria ya tentu ini akan menjadi tantangan untuk pasukan Garuda muda karena ada dua tim kuat dari Timur Tengah ya dan Hai ya kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Iran menghadapi Indonesia 23 di laga pembuka babak grup di Piala Asia U23 babak grup D tentunya Hai laga pembuka grup D Hai dan ini udah Hai kedua kesebelasan sedang melakukan pemanasan sebelum laga berjalan Hai kita langsung mulai saja pertandingan babak pertama kedua kesebelasan sudah masih kelakuan pertandingan ya tidak terlalu banyak penonton atau bahkan terkesan sepi sekali stadium di kesempatan kali ini ya walaupun seperti itu Garuda muda harus tetap semangat dan ada beberapa pemain yang sudah bisa dibilang menjadi langganan timnas senior ya seperti Diego Aprilyanto Andi Lestaluhu di centerback ada Eduardo Saputro di fullback kanan ada Muhammad Hartanto ada Agung Rizal juga Fabrianto juga jadi tentu memiliki pengalaman lah Garuda muda di Hai ajang ini khususnya beberapa pemain tadi ya Andi Lestaluhu mencoba langsung ke depan berhasil antisipasi sayangnya Iran kuasa bola Rahimi ke Al-Nakhli Hai Karimian ke Muhammad Muhammad Hai mencoba lawan tendangan berhasil antisipasi dan berbuah troon untuk Iran Hai ya Piala Asia U23 di edisi kali ini atau di ini 2028 di selenggarakan di Australia ya Saputro berhasil antisipasi Agung Rizal dapatkan bola kalian membawang serangan balik Indonesia Agung Rizal 2-2 Agung Rizal umpan rebusin ke Kurniawan Kurniawan di sisi kanan ada ruang kosong Agung Rizal Agung Rizal melebar ke Muhammad Hartanto tendangannya ini berhasil ditangkap oleh Ale Kasir keeper dari Iran Hai ya untuk Hai edisi kali ini eh akan menentukan tiket ke Olimpiade ya jadi Piala Asia U23 empat tim semifinalis akan memastikan diri lolos ke Olimpiade ke-2028 dah dan Kurniawan kali ini kuasa bola Chandra Kurniawan seperti yang pegang bola kali ini ke Hidayat dan membuat kita unggul 1-0 kali ini lewat goal dari Hidayat asis dari Chandra Kurniawan pemain yang ya Chandra Kurniawan juga memiliki pengalaman di Tuna Senior sudah menciptakan beberapa goal ya untuk Tuna Senior dan umpan yang begitu baik dari Chandra Kurniawan ke Hidayat dan finishing yang begitu baik dari Hidayat mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Iran dan membuat kita berhasil unggul 1-0 saat ini dan ada free kick untuk Iran Zara yang akan ambil sudah lakukan berhasilan spesial Aprilianto Agung Rizal kali ini kuasa bola-bola serangan balik Supriyadi Supriyadi Masih Supriyadi Supriyadi Masih Supriyadi umpan robosan ke Muhammad Hartanto Muhammad Hartanto Umpan ke tengah Agung Rizal mencoba dindang berhasil ditanggap oleh keeper Iran 4 shooting di gaun target sudah dilesatkan Indonesia sejauh ini tetapi positioning Iran cukup punggul ya atau bahkan bisa dibilang dominan secara positioning 64 berbanding 36% dan ya Zara kali ini kuasa bola membawang serangan Iran dari sisi kiri pertahanan Indonesia Almaki ke Zara Zara ada ruang tembak mencoba dindang berhasil antisipasi jadi Febrianto langsung clearin saya tadi dan berbuah throwin untuk Iran harus terfokus untuk para pemain Garuda muda di laga kali ini dan ada corner kick untuk Indonesia Febrianto akan ambil sudah lakukan berhasil antisipasi ya Um Nonen kuasa bola mencoba langsung ke depan ada Almaki disitu membangun serangan Iran Zara umpan ke Um Nonen Muhammad Muhammad masih Muhammad umpan ke Um Nonen untung tendangannya berhasil mengenai tiang gawang dan langsung di clearin saya tadi ya throwin kembali untuk Indonesia Saputra akan ambil ke Muhammad Hartanto ke Agung Rizal Agung Rizal Agung Rizal umpan ke Kurniawan berhasil di blok tadi tendangannya Hidayat kali ini ke Febrianto lebar ada Burhanuddin mencoba lakukan crossing berhasil antisipasi dan throwin saja untuk Indonesia 15 menit tersisa di pertahanan maku pertama laga antara Iran mengharap Indonesia 5 shooting sudah dilesatkan oleh Iran walaupun masih belum ada yang on target harus tetap fokus tentunya untuk para pemain Indonesia khususnya di lini pertahanan sementara untuk kubu Indonesia sudah meresatkan 6 shooting di gawang target ya dan sudah menciptakan satu gol lewat Hidayat di menit ke-19 dan Iran masih menghasil positioning 61 perubahan 39% dan berakhir sudah pertandingan bawa pertama sejauh ini kita unggul 1-0 berkat gol dari Hidayat di menit ke-19 dan Kekoboba kedua sudah dimulai Febrianto ke Aprilianto mencoba umpan lambung terlalu terburu-buru tadi Diego Aprilianto harusnya bisa lebih tenang tidak langsung menurunkan umpan ke depan dan ada trawan untuk Iran Rahimi ke Zareh Zareh ke Al-Nakhli Al-Maliki Al-Maliki ke Abdullah Zadeh Abdullah Zadeh ke Al-Nakhli Al-Nakhli umpan ke Zareh Al-Maliki Al-Maliki untung tetangannya berhasil di blok Febrianto langsung clearance saja untung tadi clearance dari Febrianto yang hampir saja berubah blunder karena mengenai pemain Iran untung keeper kita maju ke depan dan mengamankan bola ya 5 menit bawa kedua sudah berjalan cautioning masih dikuasa oleh Iran 60-40% dan ada trawan untuk Iran berhasilan disiplasi oleh Abu Hanuddin Agung Rizal mencoba mengejar bola dapatkan bola Agung Rizal membangun serangan balik dari Indonesia Agung Rizal masih Agung Rizal menyerang dari sisi kanan pertahanan Iran Agung Rizal umpan ke Chandra Kuryawan dapatkan bola Chandra Chandra ke Agung Rizal kembali Agung Rizal umpan ke Hartanto tembangannya berhasil di blok dan ya berbuah frekik saja untuk Iran karena Muhammad Hartanto tadi sudah berada di posisi offside ya 15 menit bawa kedua sudah berjalan 7 syuting tinggal target sudah dilesatkan Indonesia sejauh ini sementara Iran 5 syuting dan belum ada yang on target untungnya Hartanto ke Haryanto umpan ke Kurniawan Kurniawan ke Hidayat Hidayat ke Agung Rizal umpan ke Hartanto tendang dan 2-0 kita berhasil umpul atas Iran lewat goal dari Muhammad Hartanto luar biasa sekali build up permainan dari tim nasi Indonesia bagaimana umpan dari kaki ke kaki yang begitu baik ditunjukkan oleh para pemain Indonesia Kurniawan ke Hidayat Hidayat ke Agung Rizal dan umpan robosnya begitu baik Agung Rizal dan ya pergerakan tanpa bola yang begitu baik juga ditunjukkan oleh Muhammad Hartanto tadi dan Rospianto dimasukkan mengandalkan Candra Kurniawan ya harus tetap fokus walaupun sudah membobol gawang Iran 2 kali membawa serangan Iran dan Muhammad mencoba lawan crossing dan sundulan dari Ibrahim Al Malki berhasil memperkecil kebukaan Iran 1-2 di laga kali ini Burhanuddin tadi tidak kuasa untuk menangkan duel udara menahan lompatan dari Al Malki ya crossing yang begitu baik juga dari Muhammad Muhammad ya dan ya mungkin lihat dari keeper kita maju adalah untuk menangkap bola crossing dari Muhammad ya tetapi timing yang kurang tepat sehingga Al Malki mendapatkan bola dan goal 2-1 Iran memperkecil kedudukan serangan kembali datang dari Iran Hidayat berhasil antisipasi mencoba langsung ke depan Hidayat ada Ross Bianto disitu Ross Bianto melewati satu main baik sekali Ross Bianto masih Ross Bianto Ross Bianto ke Harianto Harianto mencoba langsung bola tetapi sayang sekali tadi peluang dari Harianto hanya menyamping di sebelah kanan belawang dari Iran dan berbuah goal kick saja Iran bounceran kali ini Al Malki Al Malki maksudnya ke Al Nakhli melebar ada Abdullah Zadeh umpan ke tengah berhasil antisipasi sayang Al Malki masih bisa kelas bola mencoba langsung crossing sundulan dari Umonen tadi berhasil ditangkap oleh keeper Indonesia Indonesia yaitu Kurni ya tergang sekali tentunya di laga kali ini ketika Iran memegang bola ya masih sebenarnya cukup disiplin para pemain Indonesia sempat sampai menik ya ada freaky kali ini untuk Iran Zara yang akan ambil ke Islami Islami mencoba tendang dan menyamakan kedudukan Iran dua-dua saat ini 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 sayang sekali tidak ada yang menjaganya bahkan kita lihat sangat disayangkan dua-dua saat ini Iran menyamakan kedudukan 10 menit 10 menit tersisa di pertandingan babak ke dua kurang-kurang bisa dikonversikan jadi goal corner ke kali ini Hidayat 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 mencoba melakukan tendangan ya khabar Tanto langsung clearance tadi barisan pertandingan Iran dan berbuat role untuk Indonesia tersisa lima menit di pertandingan babak kedua lagu antara Iran menghadapi Indonesia dan ada cool cake untuk Iran oleh kasir mencoba langsung ke depan ya burhanudin mencoba langsung ke Rosbianto berhasil antisipasi untung ada Saputra disitu Haryanto ke Saputra kembali membangun serangan Indonesia Saputra ke Hartanto Agung Rizal Agung Rizal kuasa bola mahas Agung Rizal mencoba umpan ke Haryanto mencoba lakukan tendangan tendangan dari Haryanto masih tipis saya tadi menyamping ke sebelah kanan gawang dari Iran ya empat menit tambahan waktu diberikan oleh Wasidi babak kedua kali ini dan ada cool cake untuk Indonesia Kurni ambil pendek ke Andi Lestaluhu kuasa bola Andi Lestaluhu masih Andi Lestaluhu mencoba langsung ke depan Hartanto dapatkan bola kali ini membawang serangan Indonesia Muhammad Hartanto masih Muhammad Hartanto umpan ke Haryanto melebar ada Saputra disitu Eduardo Saputra masih Saputra mencoba umpan ke tengah berhasil antisipasi Andi Lestaluhu umpan lambung yang sangat baik tidak ada yang menyambut sayangnya Rahimi ke Zare membawang serangan kali ini Zare 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 masih Zare kuasa bola umpan ke Muhammad balik ke Zare Zare melebar ada Um Nonen disitu Um Nonen masih Um Nonen Um Nonen Umpan ada Zare disitu untuk berhasil antisipasi hidayat langsung ke depan mudah-mudahan ada Ros Bianto tadi menyambut dan terwen untuk Indonesia kesempatan terakhir kita Saputra berhasil antisipasi sayangnya terwenya dan Muhammad dapatkan bola umpan serangan balik ke Iran kali ini Muhammad masih Muhammad Muhammad berhasil antisipasi Andi Lestaluhu Haryanto kuasa bola ke Saputra Saputra Haryanto Hartanto kali ini Muhammad Hartanto masih Muhammad Hartanto dan sayangnya berakhir sudah laporan terakhiran mereka Indonesia kita berhasil unggul 2-0 tetapi berhasil dibalas ya berkat 2 goal dari kubu Iran lewat Al Malki dan Islami tadi di menit ke 65 dan 80 ya kita harus puas dengan 1 poin di laga kali ini ya di laga lain ada Syria yang berhasil menang 3-0 atas Filipina ya dan main of the match di laga tadi Ahmad Reza Islami pemain Iran ya di laga selanjutnya timnas U23 Indonesia akan menghadapi Filipina ya di match day kedua bapak grup D belasya U23 setelah di match day pertama hanya mendapatkan 1 poin menghadapi Iran dan kita langsung saja menuju pertandingannya ini dia suasana dari stadion di pertandingan kali ini sepi tanpa penonton dan kita mulai saja pertandingan kali ini kedua kesebelasan sudah masih ke 8 pertandingan Filipina dengan jersey putih-putihnya dan Indonesia dengan jersey merah putihnya Kiko Babak pertama sudah dimulai ya tentu kita berharap kita bisa menang besar ya di laga kali ini karena untuk meningkatkan statistik goal difference kita dimana Filipina sendiri di pertandingan kali ini ini menggunakan formasi 4-4-2 ya corner kick untuk Indonesia sudah lakukan berhasil anisipasi sayang ya Haneo dapatkan bola ke Liza mencoba langsung ke depan ada Saputro disitu Saputro Hidayat mencoba mencoba mencuri bola tetapi tidak berhasil untung ada Kurnia disitu Febrianto ke Agung Rizal ke Febrianto balik ke Rizal umpan rowosan yang sangat baik ke Hidayat 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 sayang sekali finishing yang sebenarnya begitu keras tadi tetapi masih mengenai tiang gawang mengambil sudut sempit sepertinya tadi Hidayat ya throwin yang kurang baik tadi membawin serangan Filipina untung berhasil dipatakan Agung Rizal kali ini kuasa bola Mas Agung Rizal Agung Rizal Mas Agung Rizal kuasa bola Agung Rizal Mas Agung Rizal mencoba lawan tendangan dan berhasil diantisipasi berbuah corner kick kembali untuk Indonesia di kesemaran kali ini ya hampir 10 menit babak pertama sudah berjalan ya Fabrianto akan ambil corner kick sudah lakukan ada Hidayat disitu sendokannya berhasil ditangkap oleh Banes keeper dari Filipina langsung ke depan saja Banes ada Haneo disitu berhasil diantisipasi oleh Kurnia Putra Saka kali ini kuasa bola ke Agung Rizal Agung Rizal Mas Agung Rizal kuasa bola berhasil diantisipasi untung ada Hidayat masih Hidayat kuasa bola umpan crossing dan ada Rosbianto sayang sekali finishing dari Rosbianto masih menyamping kesebelah kiri gawang dari Filipina tadi 15 menit babak pertama sudah berjalan Indonesia masih mencari goal pertama Putra Saka ke Rosbianto Rosbianto Masih Rosbianto Ketama Agung Rizal ya Arif Budi Rosbianto umpan robosan ada Agung Rizal Agung Rizal ayo sayangnya berhasil di block tadi tendangannya Villa Senor kali ini kuasa bola 8 shooting di gaun target sudah di lesatkan Indonesia sementara Filipina 1 shooting 1 target dan Indonesia cukup menguasa positioning Hidayat akan ambil free kick berhasil diantisipasi Liza kali ini kuasa bola membawang serangan Filipina Liza masih Liza berhasil diantisipasi ada Febrianto ada Hidayat meng cover tadi dan kuasa bola Indonesia kali ini Hidayat masih Hidayat umpan ke Putra Saka Putra Saka ke Saputro umpan ke Agung Rizal Agung Rizal Mas Agung Rizal ke Febrianto tendangannya mengenai tiang gawang lagi-lagi masih kurang beruntung Indonesia 2 kali tendangan 2 kali mengenai tiang gawang dan ya corner kick untuk Indonesia sudah lakukan hasilnya sesuanya show kali ini kuasa bola membawang serangan balik Filipina dan ada free kick untuk Filipina Banes akan ambil free kick sudah lakukan lebih dekat ke Tama umpan ke Ross Vianto Ross Vianto kuasa bola masih Ross Vianto kuasa bola Ross Vianto sebelah one crossing ada Hidayat di situ tendangannya berhasil di blok sayang sekali 10 shooting di gaun target sudah dilesatkan oleh Garuda muda dan ko milang gelandang dari Filipina mendapatkan kartu kuning throwin itu ke Indonesia Sabutro ke Putra Saka umpan ke Hidayat Hidayat ke Putra Saka Masih Putra Saka umpan robosan ada Hidayat di situ berhasilan antisipasi Agung Rizal tendang dan berhasil ditepis oleh Banes lagi-lagi bermain begitu baik keeper Filipina yang satu ini di bawah Mister gaung Filipina tentunya dan corner ke kembali Kurnia akan ambil corner ke kali ini ambil pendek Ross Vianto mencoba lakukan tendangan berhasil di blok Tama mengejar bola dapatkan bola Tama kali ini free kick untuk Indonesia Hidayat akan ambil berhasil antisipasi ramadhan turun ke belakang untuk menjemput bola ke Saputro 15 menit tersisa di pertandingan babak pertama lagantara Indonesia merapi Filipina kedudukan masih kosong-kosong 10 menit tersisa di pertandingan babak pertama dan kartu kuning sepertinya terobat untuk Filipina Haneo kuasa bola ke belakang ke komilang ke belakang kembali ada Alquiros disitu mencoba umpan labung lebih dekat ke Fajar Ismail pemain yang juga sudah membela timnas senior ramadhan kali ini mencoba umpan labung ada Agung Rizal disitu Agung Rizal melewati satu pemain Agung Rizal mas Agung Rizal melebar ke Ross Pianto Ross Pianto masih Ross Pianto ada Tama Randy Tama mencoba lawan crossing ada Hidayat disitu sendulanya Arbuda Hermawan lagi-lagi banyak sekali peluang-peluang dari Indonesia yang sayangnya mengenai tianggawang bertanda kurang beruntung finishing yang kurang baik ya seperti sedikit melebar ke kanan tendangan tadi Agung Rizal mencoba tendang berhasil di blok dan corner kick kembali untuk Indonesia 5 menit tersesat di pertanian waktu pertama masih belum ada goal walaupun peluang banyak diciptakan Fabrianto sudah ambil Kurnia 2 sebola masih Kurnia dilanggar oleh Shaw sehingga free kick saja untuk Indonesia dan ada goal kick untuk Filipina Panes akan ambil sudah lakukan lebih dekat ke Saputro Fabrianto Tama Rosbianto masih Rosbianto kuasa bola Putra Saka Hirayat Putra Saka Fabrianto Fabrianto ke Rosbianto Rosbianto mencoba lakukan tendangan lagi-lagi hanya berbuah goal kick untuk Filipina 16 shooting hanya 5 target 1 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasi di babak ke 1 dan berakhir sudah pertama kita sementara ini tertahan kosong-kosong ya secara XG atau harapan goal kita sebenarnya sudah di tingkatan 1,9 ya hampir harusnya ada 2 goal yang kita bisa lesatkan tetapi sejauh ini masih belum ada mudah-mudahan di bawah kedua nanti akan ada goal tersipta kiko bawah kedua sudah dimulai Alkuiros mencoba umpan lambung ada Kurnia di situ Agung Rizal melebar ke sebelah kanan dan throwin untuk Indonesia pertama akan ambil berhasil antisipasi oleh Mendes Kurnia mengejar bola dan dapatkan kali ini ketama ke Kurnia kembali umpan lambung ada Arif Budi Hermawan finishingnya berhasil diantisipasi dan ternyata free kick untuk Filipina tadi karena Arif Budi Hermawan sudah berada di posisi offside Saputro kali ini kuasa bola ke Hidayat Hidayat masih Hidayat kuasa bola Hidayat umpan kamu Rizal Hidayat dapatkan bola Hidayat mencoba lakukan finishing entah kemana tadi tendangan dari Hidayat lebih mirip umpan ketimbang tadi melakukan shooting ya sayangnya tidak ada yang menyambut dan free kick untuk Filipina Liza akan ambil ke Komilang Komilang ke Doyoso Komilang mencoba umpan lambung lebih dekat ke Randy Tama Randy Tama ke Fajar Ismail Balik ke Tama 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 Masih Tama kuasa bola ke Rosbianto Rosbianto mengeco satu pemain Filipina tadi Masih Rosbianto kuasa bola Rosbianto Masih Rosbianto Umpan Balik ke Tama Febrianto Febri Masih Febri Ke Arif Budermawan Umpan robosan ke Rosbianto Rosbianto mencumulakan tendangan sayang sekali Rosbianto beberapa kali mendapatkan peluang tetapi ya hanya berbuah goal kick untuk Filipina off target sering sekali ya free kick untuk Indonesia Agung Rizal sayangnya berhasil dan Spassi Mendes langsung ke depan saja mengajar bola tadi dua pemain Indonesia Kurnia ke Tama kali ini balik ke Kurnia Kurnia mencoba Umpan Lambung ada Arif Buda Hermawan Rosbianto sayangnya Mendes terima bola membangun serangan Filipina kali ini untung berhasil lucu Umpannya Tama Umpan Lambung kembali ada Arif Buda Hermawan ke Supriyadi Agung Rizal Mas Agung Rizal Ketama Umpan crossing ada Arif Buda Hermawan mengajar bola dapatkan bola Arif Budi Arif Budi Hermawan Umpan Agung Rizal mencoba tenang berhasil di blok sayangnya Komilang mencoba langsung ke depan saja tadi dapatkan bola Haneo kali ini membawang serangan balik untuk Filipina Haneo ke Shaw Shaw Masih Shaw melewat seorang pemain Shaw Masih bisa kuasa bola mencoba crossing berhasil di blok dan berbuah throw win saja untuk Filipina 15 menit babak kedua sudah berjalan masih mencari gol Indonesia Korner kick Fabrianto akan ambil sudah lakukan mencoba lakukan Sundulan Arif Buda Hermawan Sundulannya masih mengarah ke atas gawang dari Filipina ya 65 menit lagu sudah berjalan belum ada satu pun gol yang bersarang ke gawang Filipina walaupun kita sudah melesatkan 25 syuting ya walaupun hanya 8 yang on target ya dan Filipina kuasa bola berhasil handis pasul etama Ros Bianto kuasa bola ke Supriadi Supriadi Masih Supriadi Supriadi umpan lambung ke Meki Pai dapatkan bola Meki Meki umpan ke Arif Buda Hermawan dan akhirnya gol datang juga di menit ke-72 menuju menit ke-73 Meki Pai umpan yang sangat baik tersebut di cutback yang sangat baik dan akhirnya supri walaupun agak sedikit jauh tadi umpan tetapi Meki Pai berhasil mengajar bola dan memberikan umpan ke Arif Buda Hermawan dan gol seharu kosong saat ini Filipi Indonesia unggul atas Filipina ya Kurnia corner kick untuk Indonesia benar-benar ada gol kedua gol ketiga ya Meki Pai mencoba lakukan placing bola dan gol kedua dari Indonesia berhasil dicetak oleh Meki Pai satu gol satu asis darinya di lagu kali ini 2-0 kita sementara nunggu atas Filipina ya Kurnia memberikan corner kick ke Meki Pai dan ya placing bola yang sangat baik dari Meki Pai lewat kaki kirinya luar best kali super sub kita hari ini Meki Pai tersisa 10 menit di pertandingan babak pertama ya maksudnya babak kedua terobat untuk Indonesia Abu Rizal kuasa bola kali ini berhasil antisipasi untung ada Saputro ke Meki Pai ya terlalu pegang bola Meki Pai sehingga berhasil dicuri Haneo SWN umpan ke Haneo ke belakang ada Alquiros mencoba umpan lambung mudah-mudahan bisa diantisipasi ada Tama mengejar bola dapatkan bola Tama tersisa tujuh setengah menit di pertandingan kali ini kita harus mencari goal ketiga tentunya supri adik ke Agung Rizal Agung Rizal masih Agung Rizal kuasa bola agung Rizal agung Rizal umpan rawusan ke Meki Pai Meki Pai mencoba melakukan tendangan berhasil ditangkap oleh Banes keeper dari Filipina lima menit lima menit terakhir di pertandingan walk pertama laga antara pertandingan walk kedua maksudnya laga antara Indonesia Marapi Filipina Arif Budi Hermawan kuasa bolam baun serangan balik Indonesia Arif Budi masih Arif Budi Hermawan ke belakang ada Tama disitu Rendi Tama umpan ke tengah ada Ramadhan supri adik Agung Rizal Agung Rizal ke Ramadhan umpan rawusan ke Arif Budi Hermawan ke Meki Pai Meki Pai dan dilanggar oleh Liza tadi dan penalti sepertinya untuk Indonesia ya wasit berbicara kepada Liza dan kartu kuning untuk Miguel Liza pemain dari Filipina dan kita mendapatkan kesempatan untuk menambah gol lewat titik putih dan Arif Budi Hermawan akan menjadi eksekutornya Arif Budi Hermawan dan 3-0 kita berhasil unggul atas Filipina gol kedua Arif Budi Hermawan di Laga kali ini ya walaupun sempat tertebak tadi ada bola tetapi ya tendangan keras Arif Budi Hermawan membuat bola bisa tetap masuk dan kita berhasil unggul 3-0 atas Filipina 4 menit tambahan waktu dan masih ada kesempatan kita mencari atau mendapatkan gol keempat ya Saputro kalau Mekipai balik ke Saputro Saputro Masih Saputro ke Arif Budi Hermawan ke Mekipai Mekipai Arif Budi Ramadhan berhasil anticipasi sayangnya pergerakan dari Ramadhan Haneo kali ini kuas bulan wawun serangan balik Filipina Haneo umpan Abadala Abadala ke Babenko mencukup tendang dan memperkecil pendudukan maksudnya Filipina 3-1 di Laga kali ini sangat disayangkan ketidakfokusan para pemain Indonesia setelah umpul 3-1 dan memasuki tambahan waktu di bawah kedua ya sayangnya kita harus kebobolan 3-1 saat ini Filipina memperkecil pendudukan dan memasuki menit-menit terakhir pertandingan full take untuk Indonesia Ismail ke Kurnia Kurnia Agustri Kurnia ke Supriyadi balik ke Kurnia umpan lambung kedepan ada Arif Budi Hermawan ke Rospianto tetapi berhasil antisipasi Mendes ke Vila Senor umpan lambung berhasil antisipasi oleh Kurniawan atau Agustri Kurnia dan berakhir sudah pertandingan kali ini dimana kita berhasil menang dengan skor 3-1 dan best performer kita di laga kali ini Arif Budi Hermawan berkat 2 golnya dan ya kita berhasil mendapatkan 3 poin dan di laga lain ada Iran yang kalah 3-0 atas Syria dan ya jika lo kita lihat kelas main grup D kita berada di posisi kedua ini akan sedikit sulit bagi kita karena di laga selanjutnya kita akan menghadapi Syria tim yang bisa mengalahkan Iran 3-0 sedangkan kita melawan Iran saja hanya kita imbang 2-2 ya ya walaupun seminimal-minimalnya kita harus imbang menghadapi Syria untuk untuk lolos ya jika lo Iran menang dan kita berhasil imbang poin maksimal Iran adalah 4 ya dan jika lo kita imbang ya kita akan mendapatkan 5 poin dan kita tetapkan lolos ya kita masih memiliki peluang dan untungnya tidak tergantung akan hasil tim lain ya jadi kita bisa dalam tanda kutip mandiri untuk lolos tanpa harus bergantung dengan hasil tim lain dan ya man of the match di laga tadi Arief Budi Hermawan berkat 2 golnya dan ya Syria sudah memastikan diri lolos ke babak 8 besar ya dan ya mungkin itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menonton berikutnya terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menonton terimakasih sudah mena terimakasih досid